Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia seyogianya kita semuanya harus mengetahui dari pergerakan kelompok-kelompok yang ingin merusak sejarah bahkan organisasi besar di Indonesia yaitu Nantotul Ulama kelompok tersebut semuanya kita sudah mafhum dan mengetahuinya mereka bergerak di kalangan atas, bawah, bahkan sampai menengah cuma kebanyakan diam diri membiarkan apa yang terjadi ini sangat berbahaya tonton, ini mana nih? dan siapa nih? lihat, ya melek atas pergerakan mereka yang sangat berbahaya mohon ditonton ini semuanya orang yang bukan habaib bukan daripada bani alawi menikahi saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat habib palsu ketawan toko diperegzak DNA Nabi kemana? ddnanya kemana ya kuat gak boleh pakai tes DNA untuk takut hanya memastikan doang gak apa-apa kalau mau tes DNA gak boleh pakai tes DNA boleh kita tes DNA anak yang duluan mau tes DNA gak boleh haram secara syariat alhamdulillah jadi kalau habib palsu ketawan toko diperegzak DNA Nabi kemana? ddnanya kemana ya kuat diam saudara taruh lu, taruh lu, taruh lu laknatullah kamu mati mengenaskan kamu saat turun turunanmu kamu nanti temui Allah itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan anda cinta ulama? bagus tapi kalau berjaya baik, perjumah cinta ulama? bagus tapi kapan anda tidak melakukan apa yang lebih wajib? perjumah gata fil gurba hormati, sayangi, cintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yaitu para haba para habaib 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 para habaib 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 para habaib 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 melarat soleh wali atau bukan tapi dia habaib cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucuk Rasulullah sallallahu alaihi maka tugasmu jaga habaib jaga habaib lindungi habaib caranya jangan celah jangan jaji jangan mati jangan hina jangan rendahkan meskipun wujudnya seperti setahun cintai ahlul beth berarti hukumnya fardu wajib sama ke yang tersolati mawaktu fardu siapapun tanpa pandang bulu mau alirannya sesat mau dia itu bodoh mau dia itu misalnya bukan orang benar-benar orang ahli maksiat tetap itu keturunan Nabi kalau ente ikuti yang gak benar gak boleh diikuti gak boleh tapi cintanya tetap darahnya gak bakal hilang nasabnya tetap gak bakal hilang tetap nasabnya disebabnya kepada Nabi sallallahu alaihi kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada anda tapi kami dan tentu kami semuanya datang kepada anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini yang namanya ulama itu adalah yang paham agama saya contohkan paham tafsir dan ilmu tafsir paham asbabun nuzul paham makiyah madaninya paham nasiqah mansukah paham muhkamah mukayyadah paham muhkamah mukayyadah mutasyabihah paham mutraqah mukayyadah paham amma dan khusah paham nasiqah dan mansukah paham hakiki dan majazi kinaya isti'aroh itu baru Quran belum hadis harus paham mutawatir paham hadis mutawatir paham hadis masyur hadis aziz hadis ahad qat'iyyil murud qat'iyyil dilalah qat'iyyil murud the new dilalah the new dilalah belum lagi harus paham hadis suha' hasan do'if do'ifnya maktub mungkote mawukuf mursal muallal mungkar kalau gak paham ini jangan coba-coba ngaku ulama tak hadir di proses homa malah menumbalkan qat'ubi tak sanggup menjawab tesis tiyahi imat selama dua tahun malah qat'ubi dijadikan tamen taufika segaf demar adu domba nikmat nonton makan minum enak dan biarkan pribumi yang berantem dan anda gak usah bingung untuk menghadapi polimik-polimik ini anda gak usah bingung kita punya punya qat'ubi cukup mewakili kita semuanya qat'ubi sudah cukup mewakili kita semuanya enggak enggak betul salah enggak ada yang anti-habib enggak ada yang anti-islam pak risik risik sihab anda terus-terusan memprovokasi umat memprovokasi umat islam tidak benar apa yang anda sampaikan itu tidak ada gerakan anti-habib yang ada adalah gerakan mengkritisi dan melawan habib ya mengapa perlu dikritisi mengapa perlu dilawan karena doktrin-doktrin yang dilawan banyak oknum habib itu sangat membahayakan bagi ideologi akidah kita semuanya doktrin-doktrin kelompok oknum habib termasuk anda sendiri Muhammad Rizik Sihab juga sangat berbahaya bagi keuntuhan bangsa dan negara mengapa organisasi anda dibubarkan oleh negara FPI karena doktrin anda sangat berbahaya bagi keuntuhan di nikah tunggal nikah ini berapa masalah itu anda punya kasus di kepolisian dan sambil ini masih angrem suatu saat dibokar kembali karena tentu saja ada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita di dalam berhukum di dalam berbangsa dan bernegara mengapa habib-habib kita kritisi perlu kita lawan selama ini mereka mengklaim sebagai zuriah Nabi Tetapi faktanya DNA kalian yang sudah tes DNA ini berbeda dengan DNA nya zuriah Nabi yang sudah diakui di dunia Islam maka kalau anda kalian semua mengklaim diri sebagai zuriah Nabi lekas-lekas tes DNA sekali lagi Muhammad yang di depan sebagai katanya imam besar harus memberi contoh toladan pertama kali mestinya melakukan tes DNA ya itu saja dulu tes DNA dulu anda lakukan dan juga pentolan-pentolan orang-orang terdekat anda tes DNA kalau DNA anda sama sesuai dengan DNA nya zuriah Nabi yang sudah ada kita akui anda sebagai zuriah Nabi tapi kalau ternyata tes DNA nya adalah platnya G hub groupnya G sebagaimana yang sudah-sudah jangan pernah lagi berkuar-kuar mengaku sebagai ahli baik mengaku sebagai keturunan Nabi jangan pernah lagi mendoktrin umat islam di Indonesia jangan lagi menteriakan belah apa-apa han itu persoalannya belum lagi yang lain-lain itu baru dari sisi tentang nasab kalian yang yang secara manuskrip juga sudah dinyatakan terputus oleh Yemat Banten belum lagi persoalan sejarah berapa sejarah di Nusantara ini yang diklaim diakui oleh kelompok Habib Habib rafat-kurafat yang diajarkan katanya ada matahari bisa diberhentikan oleh doanya Habib katanya ada Habib bisa merus beberapa puluh kali dalam sehari apa-apa itu bukan menyesatkan umat itu masih banyak lagi kalau mau diklesai dan Anda Muhammad Diri Sihab mendoktrin memprovokasi menyebarkan ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bersariah di bawah naungan hilafat Islamnya melalui ADRTFPI yang sudah dibuatkan oleh negara dan sampai hari ini Anda dan kelompoknya belum meminta maaf atas tujuan yang jelas-jelas ingin melawan para pendiri bangsa ini itu yang sedang kita kritisi itu yang sedang kita lawan tidak ada gerakan intilah jadi hitam intilah jadi hitam dari mana tidak ada kelompok membenci Islam justru kita sedang mengangkat kesucian hargat dan martabat marwah Islam agar Islam tidak dijadikan kesucian hargat dan martabat marwah Islam agar Islam tidak dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab agar Nabi kita Rasulullah tidak dikrenk tidak dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan duniawi termasuk politik agar kesucian hargat keturunan Nabi tidak terjaga tidak diakui oleh klan-klan termasuk Yaman yang mengaku keturunan Nabi tapi tidak bisa membuktikan itu yang sedang terjadi sebenarnya tidak ada yang sedang mengusilah kita justru sedang membela Islam kita sedang membela hargat dan marwah kesucian agama Islam kesucian ajaran Nabi kesucian akhlak Nabi tidak dipermainkan tidak diperalat oleh kelompok orang yang mengaku keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi tetapi akhlaknya jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi ini adalah kelompok-kelompok yang harus dilawan di atas tagah Nusantara ini kalian sudah dikasih hati jangan merogoh rempelah dan sudah merogoh rempelah kalian sudah dihormati disini dijempatkan dikasih jabatan kedudukan tetapi justru yang kalian lakukan banyak sekali menghinakan ulama-ulama Nusantara katanya Habib bodoh satu masih lebih baik dari puluhan ulama ini apa-apa dikira kita anak-anak Nusantara ditakutkan kalian gerombolan pengungsi keturunan pengungsi jangan mas-mas disini kalau terus-terus seperti itu minta kita kepada pemerintah untuk mencabut keluarga negara kalian semua agar dipulangkan pulangkan ke tanah leluhurnya sana di Yaman silahkan anda tebarkan permusuhan disana jangan disini jangan rusak bumi Nusantara yang sudah damai ini jangan rusak binikat Tungghalika yang senang takbir takbir presiden blok-blok udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar korinya gacau istananya menjadi istana iblis orang-orang orang-orang itu kan tolol ya sudah mau diapain kita semua orang tolol benar ya caranya gak bisa serta anak-anak makanya saya berulai akbaris bilang kepada pemerintah tangkap itu habib risik selesai berulai akbaris ya dia lagi dia lagi ya Nabi Muhammad mengatakan mangkaf faro'ah musliman bahwa kafir barang siapa mengkafirkan sama saudaranya yang beragama islam dia sendiri yang kafir orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya izah uhriju mintiyarihim kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa polemik nasab ini terjadi apakah teman-teman semua ada yang tahu kolonologinya seperti apa begini ceritanya berawal dari gerakan Robito Alawiah yang ingin menghapuskan trah keturunan wali songo gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robito Alawiah dalam rapat itu dihadiri para good father dari Habib Yaman diantaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Sihab dan lain sebagainya dalam agenda rapat tersebut mereka mempunyai agenda yaitu satu mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia ubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman yang kedua akui wali songo sebagai bagian dari Habib Yaman tapi keturunannya tidak ada dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan wali songo maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu yang ketiga akui semua yang penting di negara ini sebagai Habib lah yang mempoporinya semua itu sudah berjalan sampai Habib Lutfi bin Yahya gencar memasukkan sejarah bangsa Indonesia semua sejarah leluhur bangsa Indonesia dirubah menjadi sejarah bangsa Yaman oleh Lutfi bin Yahya panggilan Iponogoro dirubah menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya semua diningrat dirubah menjadi Hasan bin Toha bin Yahya dan lain sebagainya semua para Habib ini bekerja menjalankan misi sesuai peran masing-masing untuk menguasai negeri ini dibagi dua kelompok yaitu yang pro-pemerintah dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya dan yang tidak pro-pemerintah dipimpin oleh Rizik Sihat hingga akhirnya datanglah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggagalkan rencana jahat daripada gelombolan Harib Yaman ini kepada rakyat Indonesia dan kepada negara Indonesia tercinta yaitu terbongkarnya pemalusuan makam-makam sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya ditambah lagi ketika Bahar Semit berkata tidak ada keturunan wali Songo pernyataan itu ternyata memantik protes keras dari pihak Zuriah wali Songo terutama dari Kesultanan Banten dan juga dari Kesultanan Cerbon yang ternyata mereka ini jelas sebagai keturunan Sundan Gulungjati dan juga jelas pernyataan Bahar itu memantik protes dari semua Zuriah wali Songo yang ada di seluruh Nusantara ini maka jelas ya saudara-saudara semua bahwa geger gaduh nasab ini dimulai oleh gerombolan Habib Yaman bukan dari terah wali Songo atau dimulai dari pribumi Nusantara itu memang kosong di zaman itu jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar-besar-besar mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu suara saya jelas gak? iya 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 jelas jelas jadi setelah itu sudah besar-besar mereka ambil inisiatif sendiri berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman kita gak tahu niat dibalik itu mereka ya habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman dari kabila-kabila itu nikah gak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi setelah sudah ngaku keturunan Nabi mereka kebesar-besarlah di Yaman habis itu mereka datangin orang-orang berdui itu mintain kambing dibilangin kalian gak usah sholat kami ini keturunan Nabi yang penting kalian muliakan kami kalian masuk surga itu orang berdui videonya ada tiga video aku wancarai orang berdui itu bos coba kan keadaan aja keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh jadi orang-orang berdui itu didatangin dimintain kambing hasil-hasil panen mereka itu dijanjiin ke Roma dijanjiin surga gitu jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu jual pasir jual minyak yang bilang irukun Nabi apa keringat Nabi segala macam sama lah dawernya itu terus setelah mereka sudah semakin besar-besar berbaur dengan orang Yaman mereka sudah mulai merontak terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawah sama mereka dari dari Jerman sana dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu makanya mereka kabur jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh habis itu mereka dirikan partai komunis pemimpinnya mereka sendiri itu Al-Atos Al-Jufri dan teman-teman Bin Syihab juga ada itu di komunis di partai mereka D.N. Aidit juga keturunannya D.N. Aidit ketika mereka berkuasa Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden habis itu mereka tutup pesantren pesantren gak boleh wanita gak gak boleh pakai jilbab tentara juga di kesatuan kalau ketauan puasa itu di ini dipecat gitu loh dan saya gak hanya cerita teman-teman saya wancarai orang saya berani kalau wancarai orang kan pernah kan gue khasen lihat saya wancarai orang Yaman semberangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut-takut jadi kayak gitu setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis keluarlah orang saingan mereka yang ada di sona sana di Yaman Selatan menang dia jadi presiden dirubah semua sama di Yaman dijadikan satu Yaman Utara sama Yaman Selatan habis itu semua syariat Islam dikembalikan terus ininya komunis-komunisnya di dor ada yang dibedal kepalanya termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena betel bedel kepalanya bukan mati jihad itu seperti itu habis itu mereka lari terbirit-birit lah ya itu jelas lah Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari ya diambil lah dibawa ke Indonesia habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi bikin onar juga nyatanya mendirikan partai komunis juga Dian Aidit sama beberapa Habib yang lainnya taruh lah kalau Dian Aidit nggak dipercaya sama mereka terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu ada dua peti Habib itu teman-temannya yang menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh ya itu sangat nyerinya terus sekarang anak di Aden ini Gos Gos Hasan ya anak-anak-anak lagi di Aden ini ketemu kemarin malam orang yang yang apa kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gos Hasan ya saya pertanyakan masalah ini masalah hujan susu itu saya juga punya videonya lucu tau ada denger ya kurang hajar kan cerita kan ada pernah Habib datang ke Aden kan terus kalau kamu mau datang ke Aden minta dua hujan itu hujan susu saya punya dua video itu gue saya wancarai apa benar ada ini apa hujan susu katanya kami cerita ada cerita yang datang ke Indonesia ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden kata siapa itu hanya hayalan aja gak pernah kayak gitu dia bilang Habib itu gini sama anak saya nabi saja yang punya muzijat itu gak bisa mendatangkan hujan susu masa dia yang mendatangkan hujan susu kan lucu kata irtinya jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada dua kuburan itu gak ada mayatnya tapi mereka mencaplok bahwasannya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh mereka bikin keburan palsu dua dibangun sama mereka rumah terus menaranya dibangun habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penguninya itu kuburan dihancurkan diratain kayak tanah ya sama hal yang ada di Indonesia lah kuburan kubur palsu banyak mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh mereka lah yang paling daerah padahal jong yang kayak ini kayak Nabi Hud itu mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ketarim jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang mengatasnamakan Yaman Nabi Hud bangun segala macam itu cerita yang gak benar ditegur langsung karena bukan dia aja orang Yaman soalnya jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat sudah gak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu Nabi Hud kan norah Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman dia itu di negeri Syam di Irak apa di mana Gus lupa nah yang terakhir teman-teman kita gak pernah cerita palsu di Yaman itu gak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia gak ada jangankan orang awam ya orang berduinnya saja kita tanya mereka dibilang pendusta gimana itu untuk kita apa dan jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka saya tanya Al-Fakir Al-Muqadar mana ada orang Yaman kenal dibilang orang gila malahan itu bukan orang Wahabi yang saya tanya itu orang orang-orang Asyarish yang muah sama berakidah sama kita mereka itu mereka gak ada yang tahu ada yang bilang kadap ada yang bilang majnun namun diapain gitu loh kalau masalah tarim ini teman-teman memang sudah ada sudah ada tim-timnya yang mengiklankan tarim ini seperti pasir biar laris jualnya seperti apa jadi kayak gitulah terus tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal ya untuk mendapatkan uang ya kalau gak ada Indonesia sama Malaysia ya gak bisa itu kasih makan tarim santrinya apa tahu sendirilah ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini orang Yaman sendiri aja gak pernah kenal mereka gak ada saya gak ada untungnya wallahi untuk untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini itu gak ada untung sama sekali buat saya saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka jumhur biar kecipaan saya sama mereka semakin benar tapi nyatanya bukan jumhur lagi orang-orang bodoh sekalipun gak ada yang mau percaya gimana coba selamat menikmati